Guys, kalau bisa kalian belum nonton, saksikan video sebelumnya. Tadi kita ngomong dengan Mas Iwan. Hari ini kita ngomong lagi 7 pertanyaan cepat tentang kondisi Jepang dan bagaimana supaya kamu bisa ke LPK. Oke, siap Mas Iwan? Oke, siap. Papa Sanci. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi Jepang sekarang? Bukan, Jepang sekarang sudah normal untuk masalah di Jepang ya. Jadi sudah tidak pandemi lagi. Jadi Jepang sudah buka? Kalau untuk sementara, Jepang belum bisa terima orang asing. Cuma penduduknya masyarakat sudah normal seperti biasa. Sudah bebas keluar kemana-mana. Oke, berarti secepatnya. Kemungkinan Januari ya, berarti ya. Mungkin firasat gue ya. Insya Allah semoga. Secepatnya lah. Secepatnya ya. Yang kedua, kalau mau ke Jepang, berapa uang yang harus disiapkan? Apa aja yang harus disiapkan? Salah ya? Ya, yang harus disiapkan mungkin pertama belajar bahasa, terus masuk, mungkin untuk ingin kerja di Jepang, masuk LPKI, join yang sudah punya SO, standar profesional, terus punya Kumi Ae, ya kurang lebih standar 35-an sampai 50-an lah yang dibutuhkan. 50 juta ya. Ketiga, hal apa yang paling berbeda antara Jepang dan Indonesia? Hal yang berbeda? Mungkin makanannya ya, mungkin kalau disini ya. Makanannya benar-benar beda banget. Tapi masakan Indonesia sih, untuk rasal ya. Cuma kalau untuk harga, waduh, di Jepang mahal banget. Itu benar-benar beda sih. Dampak, bagaimana dapetin pacar cewek Jepang? Dapetin pacar cewek Jepang? Iya. Kayaknya saya harus belajar ke Bapak Sensei, kalau ini masternya. Dangan saja pacar saja orang Indonesia, bukan orang Jepang. Sudah punya pacar? Makanya jangan dikasih tahu Aldi nanti. Kalau dikenalan One Chang, ya harus sering-sering ngobrol. Minimal ya, kalau misalkan kita adain aksernya cewek Jepang, ya ke kombini sih biasanya, cewek-cewek Jepang cantik-cantik. Jadi apa, kasirnya terlalu. Yang nunggu kasir di kombini cantik-cantik lah. Nomor lima, kalau misalnya di LPK sama yang di Jepang, beda banget atau sama aja yang diajarin? Untuk bahasa mungkin 60% kotobanya sama sih, kurang lebih. Untuk bahasa sama sih, yang dipelajarin. Nomor enam, hal apa yang paling mengejutkan ketika sampai di Jepang? Yang paling mengejutkan? Apa ya, logatnya sih, logat bahasa di sini yang bener-bener harus belajar lagi sih mungkin ya. Kang Saibeng. Ketujuh, saran apa untuk anak-anak yang mau bekerja di Jepang? Saran untuk pengen ke Jepang ya, pertama tetap semangat. Kalau ingin serius pengen kerja ke Jepang. Kemudian yang kedua mungkin dibutuhkan biaya mungkin ya. Karena memang nggak murah untuk ke Jepang sih ya. Nah, pokoknya itu pertanyaan ke-8. Nyesel nggak ke Jepang? Nggak, nggak nyesel. Justru malah seneng. Bisa punya pengalaman, terus bisa ya sedikit-sedikit bisa bantu orang tua juga, ekonomi, transfer uang, segala macam. Karena gajinya di Jepang ya lebih gede dibandingkan di Indonesia. Oh, ini. Hai. Kau suka video ini, jangan lupa sekitar Pak Mas Sensei dan share video-video ini. Oke, thank you banget Mas Iwan kun. Jangan lupa. Makasih. 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 Hai. Tp antasihiman. Aku tidak mas 그 kita banyung-mati. Beb you. Aku terus komen di côté ber규 벌. Aku terus upporto itu! Terima kasih.